Ayo kita turun ke lokasi yang sedang dicor ya seperti apa sih penampakannya biar teman-teman pada tahu pada lihat orang bangun gedung setinggi 20 lantai 30 lantai fondasi dibawahnya ya seperti ini ini teman-teman penampakan area rah fondasi yang sedang dicor ya sangat luas sekali ini sedang ada pemasangan atapnya ya ini teman-teman yang penasaran kenapa sih volumenya bisa sebanyak itu sampai 5000 m3 sedangkan kita kalau ngecor rumah ruko paling volumenya cuman 10 20 kubik ya coba kita lihat di bawah nah ini teman-teman kedalamannya kedalamannya ini bisa mencapai dua meter lebih ya tuh cuman nah us keren 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 gila jadi kita masuk ke dalam ini masih lebih ini sekitar dua setengah meter sampai tiga meter ya kedalamannya ini nanti dicor semua temen-temen ini harus hati-hati ya biar tidak kakinya tidak masuk ke lubang-lubang sih ini teman-teman besi yang digunakan gede sekali ya nah ini sudah hampir penuh teman-teman sudah tinggal sedikit lagi ya hampir penuh ya di sebelah sini sudah proses perataan betonnya ya sudah sampai permukaan atas di sebelah sisi sana di sebelah sisi sana masih ada penuangan beton ya gila luar biasa coba kita lihat dari dekat nah itu jadi beton disalurkan melalui pipa-pipa ini ya nah di sebelah sana area pembongkaran beton yang tadi ya keren 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 di sebelah sini ada alat vibrator ya teman-teman untuk memadatkan beton itu sedang dilakukan pemadatan beton vibratornya jadi suaranya kenceng ya tuh suara tembakan betonnya ini tuh mantap area sini sudah dicor penuh ya ini area buat lift biasanya kotak ini di sebelah sana juga berlangsung proses penuangan beton ya nah ini buat teman-teman yang belum pernah lihat proses pengecora gedung-gedung bertingkat ya seperti ini kelaksanaan di lapangannya pengecora fondasi paling bawah dilakukan secara massal ya karena struktur yang dicor emang dimensinya sangat luas ya bayangkan teman-teman kedalaman 2-3 meter dia dicor full ya tulis luar biasa jangan lupa teman-teman yang merasa video saya bermanfaat silahkan teman-teman bagikan ya supaya orang-orang pada tahu proses pengecora gedung di lapangan seperti yang kalian lihat teman-teman yang lain bisa merasakan manfaatnya ya jangan lupa like komen dan subscribe karena subscribe itu gratis ya oke udah habis nah sebelah sini proses pemadatan dengan vibrator ya itu suara berdengung itu suara vibrator teman-teman betonnya langsung ditarik-tarik ya untuk diratakan luar biasa luar biasa keren 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 yang sebelah sini proses penghalusan ya ini harus hati-hati teman-teman karena cukup dalam ya nah di sebelah sini sisi-sisinya dipasang semacam kawat ya untuk penahannya ini sudah ada pembersihan untuk tiang kolomnya nanti untuk tiang pilarnya nanti ya untuk pembersihan di fondasinya sendiri nggak tanggung-tanggung ya gede banget kurang lebih hampir tiga jari saya keren 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 coba kita lihat sebelah sana ini tanpa pekerja yang sudah mulai kelelahan ya karena pengecoran dilakukan dari semalam teman-teman doakan buat para pekerja kita keluarga kita yang bekerja di sini mudah-mudahan diberi kesehatan supaya apa yang dikerjakan bisa bermanfaat ya nah di sebelah sana sedang dilakukan pengukuran level ketinggiannya ya dari tim surveinya nah ini teman-teman betonnya sebagian sudah ada yang masuk ke sini ya yang pengecoran dari sisi sana sebagian sudah masuk ke sini nanti pelan-pelan akan terisi penuh semua ya keren 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 pengecoran ini ditargetkan waktunya kurang lebih pengecoran 5000 meter kubik ditargetkan kurang lebih 40 sampai 50 jam ya artinya sehari semalam waktunya masih kurang ya